Intro Resmob Polde Metro Jaya berhasil menangkap tersangka pencurian di res area tol Jakarta Cikampek dengan cara pecah kaca mobil. 5 pelaku berhasil diamankan oleh aparat kepolisian yang dimana 2 diantara mereka masih anak di bawah umur. Modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan berpatroli di sekitaran res area dan mencari parkiran mobil yang sedang ditinggal oleh penggunanya. Barang yang biasa para tersangka ambil adalah segala sesuatu yang ada di dalam mobil tersebut dari handphone, laptop, hingga tas-tas dan pada saat melancarkan aksinya pelaku menemukan salah satu tas yang berisikan senjata api rakitan. Dari kasus tersebut, para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Kita berhasil mengamankan ada 5 orang tersangka dari 5 TKP yang berhasil kita ini masih tidak kembangkan lagi pengakuannya di 5 TKP 5 TKP, 5 orang tersangka ini ada 2 tersangka yang memang masih di bawah umur tidak akan ditampilkan di sini dan 3 orang yang akan ditampilkan di sini yang pertama adalah saudara M inilah yang peranyaan sebagai kapten yang setiap melakukan kejahatannya dia yang melakukan pemecahan kaca dan mengambil barang korban kemudian saudara MP ini joginya dan 1 orang saudara MP adalah 480 sebagai pemerintahnya perannya adalah penadanya dan 2 lagi ini pelaku anak-anak di komur yang sementara masih kita lakukan pemeriksaan dari Jakarta Wahyu dan Ibnu melaporkan terima kasih telah menonton!